Hai guys terkadang kita memang menyebelkan makanan yang harganya murah contohnya aja bakwan nih guys ya bukan karena apa-apa karena di Indonesia harga bakwan memang murah banget tapi tahu gak sih guys kalau di Amerika harga satu porsi bakwan bisa mencapai 70.000 rupiah loh dilansir dari VOA seorang pria asli Indonesia yang bernama Hendra membuka warung kaki lima di New York dalam sebuah acara festival kuliner kedai sederhana yang diberi nama Jankuk ini menawarkan aneka makanan khas Indonesia salah satunya adalah otot atau bakwan sayur di warung jankuk dia membantul seporsi bakwan dengan harga 5 dolar Amerika atau setara 70.000 rupiah meski cuman bakwan tapi nyatanya nih guys banyak orang Amerika yang suka dengan makanan tersebut bahkan nih guys salah seorang pengunjung mengatakan bahwa bakwan yang dijual oleh kedai jankuk ini terasa rasa sangat enak dan juga unik dan ini adalah pengalaman pertamanya memakan olahan sayur yang digoreng dan ternyata enggak cuman bakwan aja nih guys ada makanan-makanan dari Indonesia yang kita anggap biasa aja tapi sangat laku di luar negeri penasaran makanya tonton terus videonya tapi sebelum lanjut buat yang belum jangan lupa subscribe channel kita gak mau kalah makanan tempe juga sangat diminati di London nih guys seorang pria asal London bernama William Mitchell membuat makanan berbahan dasar tempe untuk dijual di kedai miliknya meskipun orang-orang di sana tidak tahu apa itu tempe tapi nyatanya nih guys William berhasil mengenalkan makanan tempe pada orang-orang di sana orang-orang yang pertama kali makan tempe di kedai milik William mengaku bahwa makanan tempe terasa nikmat dan menyehatkan dan William membandrol makanan tempe buatannya dengan harga lima pounds terlin atau setara seratus sepuluh ribu rupiah hmm gimana jadi bangga kan makan tempe dan faktanya enggak cuman di London aja nih guys makanan tempe juga sangat populer di negara-negara lain seperti Amerika Meksiko dan juga Perancis Kalian tentunya udah gak asing dong dengan makanan nasi padang biasanya nasi padang banyak kita jumpai di warung-warung padang yang tersebar di Indonesia nah tapi tahu gak sih guys di luar negeri kamu juga bisa menemukan nasi padang loh seperti unggahan video dari channel youtube yang bernama Samuel Chris dia membeli satu porsi nasi padang di sebuah tempat makan di Amerika tempat makan tersebut memang menjual makanan khas dari Indonesia nih guys Samuel membeli satu porsi nasi padang yang berisi rendang, ayam, telur, dan juga nasi dengan harga 13 dolar atau setara seratus delapan puluh ribu rupiah siapa nih yang suka banget makan bakso? mumpung masih di Indonesia, kalian bisa makan bakso dengan harga yang sangat terjangkau karena tahu gak sih guys, kalau kamu lagi di Korea Selatan harga untuk semangkuk bakso bisa menjadi 10 kali lipat dari harga di Indonesia nih guys seperti salah satu unggahan video dari channel youtube yang bernama Zileli dia mencoba makan bakso di salah satu kedai yang berada di Korea Selatan nih guys dia memberi tahu bahwa harga bakso di sana beda jauh dengan harga di Indonesia di kedai tersebut, untuk semangkuk bakso dibanderol dengan harga 15 ribu won atau setara seratus delapan puluh ribu rupiah kalau kamu penggemar makan sate kayak mbak-mbak yang satu ini nih kamu beruntung banget bisa makan sate yang dijual di Indonesia nih guys selain memang enak, di Indonesia harga sate masih lumayan terjangkau di dompet kalian karena di Amerika nih guys, untuk satu porsi sate dengan lontong kamu harus merogoh kocek sebesar 10 dolar Amerika atau setara 140 ribu rupiah kalau di Indonesia, kamu bisa menemukan penjual sate di warung pinggir jalan di Amerika, kalian bisa menemukan penjual sate di food truck-food truck yang manggal di pinggir jalan nih guys nah, itu tadi makanan-makanan Indonesia yang laku keras di luar negeri dan jangan kaget ya dengan harga yang melonjak jauh jika kalian bandingkan dengan harga yang ada di Indonesia karena sebenarnya nih guys, harga tersebut adalah harga yang wajar untuk makanan-makanan yang dijual di luar negeri dan terima kasih udah nonton video kita, jangan lupa subscribe ya guys selamat menikmati